Halo teman-teman drummer, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini saya mau sharing mengenai fill-in di kutukan drum Fill-in itu apa sih, fill-in itu simpelnya kalau kita mainkan kutukan ya Ini fill-in sederhana gitu, ini adalah seperti ini Oke, jadi yang saya mainkan Itu adalah fill-in, tapi itu sangat sederhana sekali Tapi kita nggak akan membahas fill-in seperti itu Kita akan membahas fill-in yang berdasarkan 6 pukulan Jadi 6 pukulan itu nanti saya akan bagi menjadi 2 di kaki dan 4 di tangan Nah kalau teman-teman memang masih baru banget di drum Dan ingin belajar dengan saya, ada 3 cara belajar drum dengan saya Yang pertama adalah dengan membeli e-book drum yang saya buat Di sini untuk pemula sekali, teman-teman bisa baca ininya Deskripsinya di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah Dan kalau teman-teman berada di Jakarta Yang kedua, kalau teman-teman berada di Jakarta Dan ingin les drum dengan saya langsung Silahkan deskripsinya dibaca di bagian bawah Dan yang ketiga, kalau teman-teman ada di luar Jakarta Misalnya ada di Papua, di Semarang, di Surabaya, di Medan Di Amerika, di Jepang Teman-teman bisa ikutan belajar Ikutan gabung aja di grup khusus yang saya buat di Facebook Untuk detail mengenai ketiga hal tersebut Silahkan dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah informasinya Oke, nah sekarang kita akan masuk Kita kan sudah belajar dari ini ya Ketukan-ketukan dari buku 1 juta drum groove In 4-4 time Detail mengenai buku itu juga ada di e-book saya Jadi kalau teman-teman mau beli Beli aja, ingin belajar, beli aja e-book saya Nah kita nggak akan ngebahas ketukannya Ketukannya kita akan ambil dari situ Saya akan ngambil ketukan yang simple aja Dan disini kita akan menggunakan hi-hat Biasanya saya selalu menggunakan hi-hat sebagai acuannya gitu Jadi ketika kita main ketukan Dia selalu jalan si hi-hat Oke, jadi si hi-hat itu akan jalan Nah, dia akan jalan seperti itu ketika saya membuat ketukan Jadi kita akan membuat ketukan sederhana aja ya Ketukan yang akan kita mainkan Yang akan saya mainkan adalah seperti itu Baru kemudian fill in-nya adalah seperti ini Ini saya agak kesulitan karena Nah, floor tom-nya agak saya jauhin biar kamera kakinya nggak tertutupan sama si floor tom Jadi saya agak begitu mainnya Nggak maksimal, ya tadi ada salah-salah ya Ya kurang lebih Tapi gambarannya seperti itu Nah, sekarang kita akan jabarkan itu Tadi itu adalah 6 Itu agak pat manam Nah, 6 itu kita bagi menjadi 2 dimainkan di kaki Dan 4 dimainkan di tangan Jadi pelannya adalah seperti ini Kaki 2 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, nanti di jalanin aja hi-hatnya gitu Jadi setiap 6 kita mainin 1 gitu Jadi kayak saya hitung dari 0 Jadi si hi-hat akan selalu dimainkan di satu Untuk ngejagain temponya gitu 1, 2, 1, 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, nanti ketika tinggal ngecepetin Ya tinggal ngecepetinnya sih Kalau saya tarik Asli ini jadi ketutupan kakinya Kan ini ada kamera kaki ya Agak kejauhan sih ketika saya mainin ke situ gitu Jadi banyak latihan aja seperti ini Dilatih terus, dilatih terus, dilatih terus, dilatih terus Dilatih terus, dilatih terus Pakai hi-hat Sehingga nanti temen-temen akan bisa mainkan ini Oke, nah kalau udah bisa mainkan seperti itu Baru mulai coba dimasukkan ketukan yang sederhana aja Ketukannya nggak harus ketukan yang saya mainkan Ketukannya bisa temen-temen yang temen-temen mainkan Apapun, apapun ketukannya coba masukin gitu Kan biasa kalau kita hitungan Jadi dimulai Satu Satu apa? Satu bar Ketukan, satu bar fill in Satu bar ketukan, satu bar fill in Seperti yang saya contohin gitu Baru kemudian kalau udah bisa Coba dulu aja di satu-satu pola gitu Kalau misalnya mau cuma disini aja Coba disini aja Sudah bisa disitu baru kemudian pindahin misalnya antara tom-tom dengan snare Nggak usah yang ke lain-lain dulu aja Lagi ya Nah dengan itu baru nanti temen-temen akan bisa melatih yang lain lagi Baru latih yang ini misalnya Yang satu gini Baru terus kemudian digabungin antara tom sini sama tom situ gitu Ini tapi ini yang kali ini kejauhan Jadi kalau saya nggak bisa mainin rapih Ya tolong dimaklum ini jauh banget Ya Ya jadi coba Oke Nah kurang lebih seperti itu Jadi nanti temen-temen bisa mulai variasiin aja Yang penting intinya adalah 6 6 pukulan 2 pukulan di kaki 2 pukulan di kaki 4 pukulan di tangan gitu Tertangannya mau dirubah Tangannya tadi Polanya kan kanan-kiri, kanan-kiri gitu kan Kaki-kaki, kanan-kiri, kanan-kiri Kaki-kaki, kanan-kiri, kanan-kiri Nah udah dilatih aja terus Dan baru Kemudian nanti coba Temen-temen kembangkan Sehingga temen-temen bisa mendapatkan Sesuatu yang beda Kan jadi Saya ngasih ide ke temen-temen Silahkan temen-temen kembangkan sendiri Dan jadikan Menjadi sesuatu yang seru Dan keren Oke semoga sharing dari saya bisa bermanfaat Support saya dengan membeli e-book Damingnya Atau dengan ikutan grup khusus saya di Facebook Sampai ketemu dan shalom Semoga